keren banget sih utangnya gelunas gara-gara ultah bang Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman apa kabarnya nih selalu dalam Allah SWT Alhamdulillah kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita tapi sebelumnya seperti biasa yang belum subscribe, di subscribe dulu biar aku semangat lagi bikin videonya dan buat teman-teman yang punya instagram jangan lupa follow instagram aku yang punya testimoni langsung aja kirimkan testimoni teman-teman ke nomor ini dan sabar ya kalau aku belum jawab dan buat teman-teman yang belum punya buku ini ini buku karya pertama aku jangan sampai kehabisan karena stok di distributor itu udah habis stok di ya di distributor ya aku kemarin mau order lagi itu gak kebagian tapi kalau di gram media ya kayaknya masih ada deh ini stok yang di aku aja sih yang gak ada ya jadi teman-teman mumpung masih ada dikit lagi langsung aja hubungin admin ini nomernya bisa lewat Shopee ya tanya aja ke admin Shopee Shopee-nya apa gitu ya nah sekarang aku akan bacain testimoninya langsung aja ya ini dari mbak ini aku pake HP anakku lagi jadi karena udah error jadi dia agak buram gitu teman-teman ini dari mbak siapa ya minta disamarkan namanya kita bikin aja dari mbak mbak I aja ya dari mbak I langsung aja Assalamualaikum Kak saya pemilik akun ini mau kasih testimoni masalah hutang di salah satu bank bisa lunas sejak saya lihat akun tiktok Kak Melly tentang zikir saya mulai termotivasi beli tasbih digital dan bersolawat awalnya sehari hanya 5 ribu lama-lama 1.500 lama-lama 1.000 lalu 2.000 sekarang 3.000 ditambah istighfar 1.000 kali baca al-wakiyar al-rahman yasin al-muk setiap hari kecuali hai alhamdulillah subhanallah satu persatu urusan saya diberikan kemudahan mulai dari mendapatkan riski lewat suami hingga bisa menonasi hutang saya pribadi ke teman sekitar 25 juta dalam jangka waktu satu bulan Masya Allah tepatnya hari ini saya diberi kabar oleh adik ipar kalau hutang suami di BRI tuban lunas karena dapat undian ultah bank tersebut karena pinjem atas nama adik dari suami sungguh luar biasa rencana Allah dari yang awalnya banyak akhir mata sekarang saya dan suami menangis bahagia rencana Allah itu sungguh lebih indah dari rencana kita intinya jangan pernah lelah bersolawat dengan hati ikhlas dan yakin adanya Allah maka satu persatu Allah mudahkan dan kobul segala hajat kita amin Allahumma amin terima kasih Kak Mel Allah kirim Kak Mel untuk merubah kehidupan saya sama-sama Mbak I ini chat saya dari adik ipar yang dituban Surabaya ini antara percaya dan tidak tapi nyata mungkin teman-teman ada yang agak gak ngerti jadi gini Mbak I ini punya hutang 25 juta ke temannya nah ketika mau membayar bingung kan akhirnya si Mbak I ini pinjem pinjem ke bank atas nama adik iparnya gitu paham ya nah kemudian si Mbak I ini di chat sama adik iparnya Mbak ya Fie Mbak sekarang gak usah TF tiap bulan buat angsuran buat angsuran cicilan banknya ya lah kenapa sudah lunas Mbak bingung lah Mbak I nya lunas dapet undian ulang tahun BRI kok bisa serius ya Allah Alhamdulillah mosotong iya Mbak Alhamdulillah iya mas udah dikasih mas itu mas setiap suaminya ya Masya Allah banget ya itu tadi chatnya Mbak I sama adik iparnya lanjut karena aku belum baca kemudian Mbak I chat aku Mbak Meli ini testi saya kemudian beliau juga sempat ngirimin screenshot chat dia sama temennya karena temennya ini kayak gak ngeremehin shalawat gitu ya temen-temennya saya pasang status di WA TikTok Mbak di WA TikToknya Mbak Mel eh temen ada yang nyinyir kayak gak percaya bahwa keajaban itu bahwa keajaban shalawat itu ada dan Allah itu ada jadi si temennya itu bilang lunas dibayar Bu kalau gak dibayar mah gak bakalan lunas gitu ya udah itu mah kita lewatin ya kita skip kemudian aku tanya udah berapa lama bacanya aku tanya ini dengan Mbak Siapa dimana salawat Jibril awalnya sudah susah sekarang sudah terbiasa aku amalin juga Mbak Arman Al-Wakiyah Yasin dan Almu kemudian aku kesel aja dengernya jawab dia kayak ngeledek itu ngebahas tentang temennya ya aku seneng aku TikTok Mbak lewat berandaku dari situ aku mulai kalau Yasin sudah ada satu tahun lebih tapi kalau salawat baru sekitar empat bulan ini Mbak luar biasa bacanya mudah tapi dampaknya banyak hidup jadi tenang dampaknya banyak hidup jadi tenang ngerjakan segala suatu pekerjaan rumah yang tadinya berat jadi ringan kemudian duha juga kalau sudah duha juga udah lima tahunan kemudian aku bilang khusus untuk temennya itu yaudah sabar yang seperti ini mereka belum ngalamin memang agak gemes ya teman-teman sama orang-orang yang tidak sepaham ya ya bener Mbak saya karena sudah ngalamin sendiri jadi semangat tiap harinya kalau enggak baca Quran dan salawat serta zikir kayak ada yang kurang jadi harus dan wajib Masya Allah terima kasih ya Mbak melihat ya Mbak melihat Mbak Mel melihat maksudnya apa jadi motivasi aku maksudnya Mbak Mel kalian nah itu tadi aku tanya dari kota mana dari Jakarta Timur Masya Allah ya teman-teman itu tadi testimoni dari Mbak I di Jakarta Timur keren banget sih utangnya di lunas gara-gara utah bank Masya Allah banget ya teman-teman ya enggak ada yang enggak mungkin bagi Allah itu yang salah aku bilang ke teman-teman kan enggak ada yang enggak mungkin bagi Allah jadi kalau kita punya masalah khususnya utang teman-teman yang pada ngutang gitu ya ini kan masalahnya selalu banyak masalah utang ya udah baca salawat dan kita enggak usah mikirin gimana caranya Allah ngelunasin gimana caranya dapat uang gimana caranya gimana caranya enggak usah itu bukan tugas kita tugas kita itu berusaha merayu Allah tentu kalau kita bekerja ya tetap bekerja seperti biasa kalau kita dagang ya tetap dagang kayak biasanya gitu loh jangan sampai gara-gara kita mau salawatan terus kita enggak masuk kerja terus kita jadi kerjaan kita jadi di keteteran itu salah tetap kerja tetap kerja tapi tambahkanlah waktu sediakanlah waktu misalnya bangun tahajud kalau misalnya yang kerja kan enggak bisa nih baca salawatan banyak yaudah saat tahajud bangun baca salawat atau kalau memang sambil bekerja bisa salawatan pegang tasbi pakai tasbi atau kalau misalnya enggak bisa pakai tasbi yaudah baca dalam hati aja enggak perlu dihitung hitungnya nanti pas ketika salat setiap salat baca 100-200 atau misalnya 200 sebentar kok sambil di waktu istirahat jam kerja salat baca salawat bisa kok salamu'ala muhammad salamu'ala muhammad salamu'ala muhammad 200 kali itu paling sekitar 2-3 menit bisa 5 kali salat udah 1000 salawat yang kita baca bisa enggak ada yang enggak bisa mudah cuman kita karena pemikirnya yang susah berat enggak bisa sibuk ya karena kita enggak enggak mau nyoba coba dulu gampang kok teman-teman seperti yang dibilang sama mbak It tadi amalan yang mudah tapi hasilnya dampaknya bener-bener banyak dampaknya luar biasa kok bisa ya Allah aja sama malaikatnya bersolawat itu dasyatnya hanya amalan salawat yang Allah juga mengerjakan Allah juga bersolawat untuk Rasulullah kalau salat kan Allah enggak salat yang puasa juga Allah enggak puasa tapi kalau salawat Allah juga bersolawat itu dasyat sekali tapi tetap jangan sampai sholawatan aja tapi enggak mau ngaji enggak mau sholat itu juga salah sholat wajib karena selalu ingat kalimat aku buat teman-teman yang masih malah sholat ketika kita dikubur nanti yang pertama kali ditanya adalah sholat kita kalau sholat aja udah berantakan semuanya babak belur gitu loh ya jadi sholatnya wajib kemudian perbanyak sholawat so panjang hari baca sholat selesai dan seperti yang Mbak Ir merasakan ini dasyat banget gak hanya kayak bisa-bisanya sampai utangnya 25 juta lunas sama bank yang ngutangin tuh dilunaskan Masya Allah banget ya belum lagi yang kemarin tuh Mbak siapa ya Mbak Ika ada namanya Mbak Ika dapat motor dapat undian motor dasyat banget gak deh gak mungkin ayo teman-teman kerjakan baca sholawat sebanyak-banyaknya sholawat apa bebas kalau Mbak Ir tadi sholawat jibril yang paling mudah sholawat muhammad sholawat muhammad sholawat teman-teman satu jam aja baca sholawat muhammad sholawat muhammad sholawat muhammad sholawat muhammad 3000 satu jam diem diem baca satu jam duduk diem gak usah pegang hp gak usah kemana-mana gak usah nonton tipe gak usah ngerjain apapun diem satu jam ya pakai waktu satu jam misalnya Itu dapet 3000 Masa gak bisa nyisihin 24 jam dari waktu kita Satu jam aja buat baca solawan Kalau yang bisa satu jam Kalau gak bisa begitu ya sambil aktivitas Karena aku sendiri juga Mbak I tadi sempat kesel ya teman-teman Sama temannya yang seolah kayak meremehin gitu ya Ya banyak seperti itu ya Orang-orang yang tidak sepaham Mbak I baru satu orang Aku mau banyak orang Apalagi waktu baru-baru aku Main di tiktok Itu baru-baru banyak yang nge-share video tiktok aku Akun-akun kayak Akun-akun kayak akun gosip tuh kayak ambil turan mungkin ya Itu nge-share tiktok aku Jadi mungkin mereka tertarik Jadi di-share ya tiktok aku Dan itu pas aku baca komennya Ya Allah banyak yang oke Tapi banyak juga yang tidak sepaham Sampai aku dibilang mengada-ngada Jangan mengerjakan amalan yang tidak ada Dalilnya segala macem Aku sampai digituin Banyak banget ya kalimat-kalimat pedes lainnya Tapi ya ya sudah lah Ya dari Ibaratnya dari seribu orang yang suka Yang gak suka Gak nyampe 1% Yang gak apa-apalah Alhamdulillah Ya yang penting teman-teman Mau nerima Mau ngamalin Toh yang seneng juga teman-teman Yang masalahnya selesai juga teman-teman Bukan aku gitu ya Yang utam yang lunas juga kalian Udah jalanin Oke teman-teman Semoga jadi motivasi Dan bermanfaat buat kita semua Doakan bayi Semoga rezekinya selalu barokah Belancarkan Dimudahkan Dan isi komah Dalam mengamalkan Salawat dan ibadah-ibadah lainnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih